Kalau yang belum sempat beli baju baru untuk lebaran, jangan khawatir, Saliha punya cara untuk mix and match baju lama. Bagaimana hancurnya perasaan Angel Elga saat merayakan Hari Raya Idul Fitri tanpa keluarga? Hmm, sudah merencanakan liburan? Ada tempat wisata keluarga menarik di Bogor. Kita bisa sangat dekat dengan berbagai hewan lucu. Dan kita punya referensi kue kering yang unik untuk lebaranmu. Selengkapnya hanya di Saliha hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah ilham. Tidak terasa bulan suci Ramadan akan segera berakhir. Dan insya Allah lantunan takdir akan segera menggema. Sudah hampir satu bulan lamanya kita berpuasa. Saatnya hari kemenangan Idul Fitri pun akan tiba. Hari di mana seluruh masyarakat muslim di dunia menyambutnya dengan penuh sukacita. Dan memanfaatkan momen ini untuk bersilaturahmi atau halal bihalal. Dalam menyambut hari raya Idul Fitri ini, sahabat Saliha sudah disibukan dengan beberapa kegiatan ya. Seperti menyiapkan aneka hidangan khas lebaran. Baik mempersiapkan camilan sampai makanan besar sekalipun. Jenis makanan ringan atau kue-kue kering yang biasa disajikan pada saat lebaran diantaranya nastar, putri salju, lidah kucing, semprit, dan lain sebagainya. Kue-kue ini memang udah identik sekali ya. Untuk menikmati kue-kue kering yang lezat ini, sahabat Saliha bisa membuatnya sendiri. Atau bisa membeli di beberapa toko kue yang menjajakan kue khas lebaran. Seperti bakery cafe yang berada di salah satu mal ini. Menyajikan berbagai macam kue kering khas lebaran seperti nastar, kastanyel, putri salju yang dikemas dalam toples kue berukuran kecil. Jika sahabat Saliha ingin membuat bingkisan, kue-kue tersebut dapat dikemas dengan koper parsel kecil yang cantik. Dan sangat cocok dijadikan bingkisan hari raya untuk sana kerabat loh. Selain di mal, kue kering khas lebaran pun mudah ditemui di pasar modern Jatinegara Jakarta. Di pasar Jatinegara ini, aneka kue khas lebaran yang dijajakan lebih beragam. Dan dikemas dalam toples berukuran besar. Namun, jangan khawatir, jika tidak ingin membeli dalam jumlah banyak, sahabat Saliha tetap dapat membelinya dengan takaran per kilogram. Namun harus siap-siap antri ya, karena toko kue ini sangat dipadati oleh para konsumen dari berbagai kalangan. Selain nastar, nastangel, putri salju, dan lain sebagainya, sahabat Saliha juga bisa loh mencari alternatif kue lucu yang bisa mempercantik meja tamu di rumah kamu. Seperti kue lebaran yang dapat dilukis berbagai karakter sesuka selera dengan bentuk dan hasil yang cantik sekali. Butter cookies yang dilukis oleh Royal Icing Sugar ini diprakarsai oleh wanita muda asal Cibinong Bogor bernama Derselita Amata Putri dengan nama brand Sisted Cake and Cookies. Sisted Cake and Cookies ini bermula dari usaha rumahan pada tahun 2010 dan seiring berjalannya waktu, pada tahun 2013 telah resmi menjadi unit usaha binaan pemerintah daerah Cibinong Bogor. Yuk kita simak bagaimana proses pembuatan aneka cookies lucu dan unik ini. Terima kasih telah menonton! Yang penting adalah inovasi dan gak monoton itu-itu aja. Kita harus dinamis, kita harus ngikutin perkembangan zaman. Kalau kayak aku kan karakter kartun tuh biasanya jadi kartun apa sih yang kekinian? Apakah Frozen kah? Atau Little Pony kah yang sekarang baru muncul? Atau apa? Atau superhero? Atau Star Wars? Kita tuh harus ngikutin perkembangan itu. Kita harus inovasi terus. Juga kalau misalnya dari kita tuh packaging. Jadi packagingnya gak cuma satu, gak cuma dua, tapi banyak banget. Jadi orang bisa pilih. Selain campilan lucu tadi, pastinya hidangan berat pun tidak luput dari makanan yang disiapkan untuk lebaran ya. Seperti opor ayam, kentang sambal goreng hati, rendang, ketupat, dan makanan khas daerah lainnya. Sejak pagi ini, pasti keluarga sahabat saliha di rumah sudah mulai mempersiapkan aneka hidangan untuk lebaran esok hari kan? Makanan berat khas lebaran yang identik dengan makanan mengandung santan, berlemak, dan berkuah ini, jika dikonsumsi secara berlebihan, akan berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh, terlebih bagi penderita diabetes dan kolesterol. Tapi jangan khawatir sahabat saliha, selain hidangan khas lebaran tersebut, sahabat saliha di rumah dapat mengganti dengan alternatif makanan sehat lainnya. Ialah Meatball Soup & Angel. Makanan ini diolah dengan bahan-bahan pilihan, sehingga memiliki gizi yang baik dan aman dikonsumsi bagi penderita diabetes dan juga kolesterol. Karena tanpa menggunakan santan kental, tanpa penyedap makanan, plus nilai gizi gandum yang baik pada spageti sebagai pengganti mie. Mengingat bahwa lebaran merupakan hari bahagia bagi umat muslim karena dapat berkumpul dengan keluarga sambil bersantapria, tetapi sahabat saliha harus tetap memperhatikan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh ya. Jangan sampai setelah menyambut hari lebaran, tubuh kita mengalami gangguan pencernaan karena pola makan yang tidak teratur. Sahabat saliha tahu nggak, ternyata semasa hayatnya Rasulullah SAW tidak pernah merasakan sakit perut. Hal ini karena beliau selalu menjaga pola makan sehari-hari. Beliau tidak pernah memakan susu bersama dengan daging, memakan daging bersama dengan ikan, memakan ikan bersama dengan susu, memakan ayam bersama dengan susu, memakan ikan bersama dengan telur, memakan ikan bersama dengan daun salad, memakan susu bersama dengan cuka, dan memakan buah bersama dengan susu seperti koktel. Dan hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. William Howard Hay, ahli bedah kenamaan pada tahun 1920-an di Amerika Serikat. Pola makan ini pun dikenal dengan nama Hay System Diet. Wah, ternyata apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW memang benar baik untuk kehidupan manusia dengan dibuktikannya secara ilmiah melalui penelitian tersebut. Merujuk pada pola makan sehat Rasulullah SAW, perlu diperhatikan juga mengenai adab makan yang beliau ajarkan. Pertama, untuk memulai aktivitas makan dengan membaca doa. Makan dan minum sambil duduk. Makan dengan tangan kanan. Tidak berlebihan dalam makan. Memulai makanan dari bagian paling pinggir piring. Memakan makanan yang halal. Dan terakhir, mencuci tangan setelah makan. Ternyata sahabat salihah, sudah sejak jauh hari Rasulullah SAW memberikan contoh pola makan yang baik bagi kesehatan tubuh. Sekarang sahabat salihah sudah tahu kan, salah satu kue unik yang bisa disajikan untuk lebaran esok hari, serta pola makan Rasulullah SAW yang dapat diterapkan ketika menyambut hari lebaran dan kehidupan sehari-hari dengan mengindahkan adab makan yang Rasulullah SAW ajarkan. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa untuk berbagi hidangan lebaran dengan kerabat sekitar ya. Semoga liputan ini bermanfaat untuk sahabat salihah. Selamat menyebut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Mohon maaf lahiran batin. Mau bawamu kena tapi gak ada tempatnya? Tenang, salihah punya solusinya. Dan jangan lewatkan info tempat wisata yang bisa mengajarkan kamu sayang sama binatang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.